Intro Sebagai lembaga negara yang berkomitmen pada gerakan anti korupsi, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mendukung acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2015 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Nusantara V, Jakarta. Konferensi ini dihadiri Kapolri, Kementerian Kabinet Kerja, BUMN, dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala mengatakan, seluruh elemen bangsa harus memiliki kesadaran untuk tidak menyalahgunakan kewenangan demi kepentingan pribadi. Tindak kapasitas ternyata tidak terlalu mempanduang. Maka di saat ini kita berbagai sistem juga, kita mempunyai fokus yang lain. Iyalah, karena korupsi asalnya di alunan kewenangan, merubikan negara, maka unsur itu dengan negara yang juga harus berhubung. Irman Gusman, Ketua DPDRI mengatakan, perlu ada pendekatan sistemik guna memberantas tindak korupsi. Perlu pendekatan sistemik dalam pemberantasan korupsi, pertama dari segi hulu sistem ketatan negaraan kita, tidak ada lembaga yang satu sama lain itu yang ada yang surplus kewenangan, ada yang defisit kewenangan. Ini yang penting, kalau itu bisa berjalan dengan baik, itu kita harapkan pemberantasan korupsi itu akan bisa jalan dengan baik. DPDRI mendorong gerakan pemberantasan korupsi dengan melibatkan seluruh komponen bangsa Indonesia. Tim Liputan, Kabar Senator.